Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kenapa? karena kabeh ini ingin menyuntuh kan jen? nabi semua ingin menyuntuh Rasulullah lakotkan alakum fi rasulillah yuswadun hasanah nah kadang gua terpikir yang dicontoh ini nabi nabi ini manusia multidimensi menungso yang digambarkan kaliya kutubainal hajari seperti mutiara diantara bahatulah aduh ini watu kalau jadi mutiara ya wakil kalau jadi mutiara watu ini wakil notok jadi ake tapi ake ini bergantung selarang tinggal melampaui mutiara mutiara ini tergantung suhu ini laki-laki kaliya kutubainal hajari seperti batu kita itu terus kain nyuntuh nabi kabeh yang islam ini gua pengen nyuntuh kan jen? nabi nabi itu seperti apa kita nggak kebayang orang-orang menungso setiap shalat isya dihidhuni lu begitu bisa dihidhuni itu nggak ada kok dihidhuni dan ketika dicari itu bukan untuk dikeplahi tapi untuk ditemohani karena sakit kita mau jokrata ada orang-orang menunggah ini artinya orang jokrata nyuntuh yang nabi nabi itu bisa pekoro dihidhuni sudah perjuangan tersendiri uang tak konyol, uang dihidhuni anggar lewat, cuh anggar lewat, cuh jadi ku rasulullah lu lewat nih ku lupa iya bisa begitu saya ngidhuni kok itu dicari kemana yang ngidhuni sayang sakit ya rasul yawis aku pernah ngomain tak tilihan nih gak ada beras, gak ada apel harusnya nih maka dosa ngeten itu tengguh mau jokrata napa enten betulnya enten entennya paling ini ajeng pilkada maka kita ini nggak bisa menggambarkan rasulullah itu seperti apa belum gila anu ibu itu kok ibu-ibu saat ini kita nggak bisa menggambarkan rasul itu sosok oya nopo anu wongid dok perempuan tercantik di makkah anak konglomerat ini coro teori akal gak masuk bagaimana anak usia 9 tahun tercantik anak konglomerat begitu dinikah sama orang usia 50 tahun kok riang gembira saat ini kini umurnya rodo kodo ini masih masalah kok Siti Aisyah ini anak wongkiri kok itu nge-rodo pantes dinikah iya anak konglomerat dinikah orang usia 50 riang gembira enggak ada sejarahnya rasul itu pernah kelahi kok tuh kan gelut kok manut jenengane Sayyidina Abu umur kan nggak nangat enggak anak konglomerat namanya Sayyidina Abu lu kok gelem nonton ontone Nabi padahal Nabi itu bukan orang kaya kok nggak kongkong anak-anak buah ini adalah fase dimana yang kita sama sekali nggak ngerti ceritanya ngerti tapi pengalaman batin sohabat kita tidak tahu kita ngerti cerita meneng pengalaman batin sohabat waktu itu kita nggak tahu yang tahu siapa yang tahu ya sohabat 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 nah sohabat itu siapa ya sohabat itu ya orang yang hidup bersama rasul kalau nggak mau ngerti pokoknya ngerti petuk Nabi juga sohab sohabat makanya beja orang itu yang ketemu Nabi bisa mengikuti Nabi dan bisa merasakan ruang batin yang dirasakan hidup bersama Nabi Nabi ini orang-orang yang mengikuti cerita bahwa cerita batinnya kita nggak tahu kalau mau ngerti kita ini kadang melihat Islam ini 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 Islam itu ajaran yang tidak cocok di Arab ini urut ini nggak ini nggak ngerti Islam ini ini cocok mana nggak ngerti ajaran mau jokert tapi itu nggak cocok itu mesti orang mikir lu bisa ngerti ajaran itu nggak ada air kok ibadahnya toharoh lu disana itu jelas nggak ada air kok ibadahnya toharoh toharoh bagi orang mau jokertoh nggak masalah harus sampai nyemplung-plung-plung udah masalah lu disana air diangel kok ibadahnya toharoh lu bisa ngerti ajaran itu panas ibadah itu 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 panas itu lu mau panas entang-entang kayak gitu puasa ini nggak boleh ditutup kepalanya padahal negeri yang panas kok bumbunan ini nggak copot gue semuanya yang Arab itu perempuan itu paling seneng kalau dimikahi oleh laki-laki yang istrinya banyak Jadi di Arab itu bukan laki-laki Seneng istri banyak Tapi perempuan lebih seneng bersuami Yang istrinya bah Banyak loh ini kualit Sampai jangan salah paham Jangan dikira Perempuan Arab itu Laki-laki Arab itu seneng nikah Tapi perempuan Arab Lebih seneng menikah dengan suami Yang istrinya bah Banyak Kenapa? Karena orang Arab itu Kalau istrinya banyak Berarti dia laki-laki yang kuat Baik secara fisik maupun secara Finan Finansial Makanya kalau ada laki-laki kok Jalan dengan satu perempuan Itu laki-laki gagal Lepih ya Lepih ya Itu laki-laki gagal Nah disini kebalik Perempuan karena dari dulu memang Selevel kerja bareng Nopo-nopo bareng Makanya sama-sama tidak tertarik Yang perempuan juga tidak tertarik dengan laki-laki yang istrinya banyak Yang laki-laki juga gak ingin istrinya bah Banyak Kenapa? Nanti cci celeb Temis buternum Bapak jantungan Lepih 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 disuruh empat Jadi orang kadang melihat Makanya yang kita tidak tahu Ceritanya kita ngerti Tapi nuruh batin cerita itu kita tidak tahu Tidak tahu Dungengannya lengkap Tidak ada yang tidak utuh Utuh Rasulullah ini utuh Dungengannya utuh Tapi ruang batinnya kita tidak mengerti Tidak ada yang utuh Tolong atas juga Bukan buddha Lepih pun cap mati tadi Tapi berangkat menghadapi orang Tiga ribu Tiga ribu Ini gini Sampai ya Saking maturnu Ada bocah Glemban dari panitia Maturnu Ini kelasnya panitia Maturnu Durung ada anak muda Yang siap mati Demi NU Wah Mesti sujud jukur Makanya kita kadang tidak bisa mengerti Makanya bahkan tokoh dunia manapun Tidak ada yang bisa menyaini Rasul Tidak bisa Alexander Agung nyuruh orang perang Daira Nabi Muhammad bukan raja Tidak ada uang Terita ramah suakal Kengpunti jeng Nabi Kau langit Yang ternapang Terluku sdi Allah Ya nombor ntar Sokabat Ali Sokabat Abu Bakar Gila percoyok Bunggila-bunggila Bunggila Wawis dirasa Dikorat Kota Koyok Ya ini Pesawat yang muter Raujam Oh Maso Makanya yang orang tidak tahu adalah Nuansa batin yang dipancarkan oleh Rasulullah Yang kita tidak tahu Ini ceritanya lengkap Harap diceritakan Amarona Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ono Harap diceritakan Kunam Apa Nahana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ono Harap diceritakan Kunam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Naf Alu Ono Ro'a itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Ono Samitu Kola Ono Lengkapnya Memang ceritanya Nuansa batinnya Yang tidak ada Yang kita tidak tahu Tidak tahu Lebih lah Lebih lah kita kadang Dunia Rasulullah itu Dunia yang kita Yang kita mumat Ini pusing Ini Rasulullah Yang apa Ini Sedangkan Dantel Makanya Kita ini Benar-benar Watu Mikir Mutiara Ini Surat Tekan Ini Ini Rasulullah Ini Itu Hanya Diikuti oleh Beberapa Orang Yang disebut Soha Sohabat Yang Ternyata Rasul Ini Juga Dimensinya Macem-macem Yang kita Sering Diceritakan Ini Sohabat Kelas Sayyidina Ini Sohabat Yang memang Kelas Berat Ini Anah Madinatul Ilmi Wa Ali Yunba Buah Sampai Ini Mocok Ini Lue Mometik Mocok Seng Sita Ini Anah Sohabat Seneng Anah Turu Mejid Ini Uras Mbayang Seng Sisi Kelas Sayyidina Ali Allahu Akbar Dites Ya Ali Shalat Seng Khusuk Pilih Apa Milya Serebanku Seng Kuning Abang Allah Lompok Seng Iju Seng Tewangi Salaman Disi Capcuk 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 Turu Mende Loh Seng Sisi Boyok Ini Sisi Kayak Gini Akhir Suwe Suwe Rasul Digandoli Ya Rasul Apa Ya Rasul Ya Rasul Apa Seng Mboten Kulah Seng Tanya Apa Mata Seng Kapan Kiamat Rasul Kiamat Kiamat Sang Ibadah Sang Moba Sang Moba Seneng Penjenengan Seneng Orang Lakani Badat Sisi Sisi Kemplu Lajen Seneng Kulah Mboten Nabi Ya Iya Wongkui Seneng Aku Masuk Aku Gak Nani Seneng Seneng Kulah Mesti Seneng Sisi Rati Gota Tinggal Kulah Neng Rokok Ya Wongkui Seneng Aku Sisi Bareng Karaku Neng Suwarko Man Ahab Bani Kana Ma Ifil Jana Begitu Pucat Dikandani Seneng Tok Suwarko Waw Ini Yes Yes Melayu Saking Seneng Udah Nggak Nanya Lagi Sayyidina Abu Bakar Yang Denger Dialog Itu Ngejar Rasulullah Ya Rasul Seneng Tok Lebih Suwarko Ini Kan Sisi Ini Sudah Berkorban Apa Saja Ibarat Teng Lek Ini Cakem Pluh Seneng Tok Lebih Suwarko Sayyidina Abu Bakar Setengah Meyakinkan Diri Ya Rasul Iya Abu Bakar Seneng Tak Seneng Tak Seneng Tak Betul Kayak Pula Barang Lagi Oh Rakyat Seneng Tak Lagi Suwarko Yakin Iyakinkan 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 Lagi Ini Kain Orang Kedung Kursi 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 jodohnya ini pedih diwali karena Sayyidina Abu Bakar meyakinkan, iya ya Abu Bakar ya masya Allah ini seneng tak lebus suara saking senengnya Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar itu joget kenapa? oh noong seneng tak bisa melebus suara suara itu joget Sayyidina Abu Bakar sampai jogetannya Sayyidina Abu Bakar aku jubai terus perkibar jadi aku sehingga akhir saya jalan lupin rumi ini dikir kali muter tarisu sufi saking jogetannya Sayyidina Abu Bakar jadi ini Sayyidina Abu Bakar saya ngono ini saya ngeini nah ini lakotkan alakum firasulillah hiuswatun khasana terus ada orang mau joget nyuntuh yang model ngeteniki sampai nanti lapor ayo ini kanjeng nabi ini teladan yang baik penjendengan yang ketua NO yang syurya yang dicontoh Sayyidina Ali nah ini ada warga NO yang nyuntuh yang model ngeleset pejit sampai nanti lapor ngeleset pejit sampai nanti laporan ini 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 ada yang model ada yang model Sayyidina Umar ada yang model ada yang orang duit atau kromop belas ngeleset nabi lagi mula ngaji dari luar mula 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 lah sokapat yang di dalam mula mula ini kira duwe toto bucah ini nyeluk nabi kan sudah tidak boleh pakai sebutan mula kamu jangan manggil nabiku seperti kamu manggil temanmu ini kok larang mencari muat pertama dipikir ini ada orang pak li'e ya pak di ini ini ada orang bolo pleke nabi tapi nabi melihat gelakat sohabat yang lain udah-udah biarkan jarno-jarno aku melepuk akhirnya melepuk mas masuk begitu mas di dalam mesin gak pakai omong apa-apa mat aku kucung muyo nah yang muyo lah disuruh cari kencing itu gak cari toilet langsung di depan Rasulullah dalam mesin buka jubah tormuyo saya gini Umar udah gak kuat nahan emosi tarik pedang rati potong kepalanya Rasulullah Umar jangan Umar rojo ini ke ini umatku ini ke santriku ini gak dateng di sana karena yang muyo ini ke santriku ini santri mojokerto ini kan jumplangnya luar biasa cerita Sayyidina Ali dan cerita yang seperti ini ini kan jumplang tapi ini orang-orang yang bejau karena ketemu Rasulullah nah terus itu kayak zaman semangat orang-orang yang tegel itu wiseng ngepal yang nabi lunggong itu diparah Assalamualaikum ya Rasul salam apa kangen eh kangen kangen apa ya kok kangen ya Rasul temenku namanya sahuban udah gak ketemu engkau selama seminggu turun 3 kilo lah aku ini rindu juga lah terus gimana rindu ya rindu terus gimana ya aku rindu ya Rasul tapi dalam kerinduanku aku bikin puisi I love you untukmu aku bikin puisi cinta oh ya sudah apa bunyinya ya sudah aku ya yang satu Assalamualaikum Assalamualaikum Sayyidina Ambiya Assalamualaikum nah yang satu Anta Samson Anta Baderun Anta Nurun Fawqanur Nabi yang guyud eh oh Rasulullah ngambil selimutnya yang disini yang namanya burda selimut lu biasa di selimpang nyah-nyah 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 nyah nah namanya kampung diparingi Rasulullah seperti itu muayu keliling kampung ye 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 nah so kapat yang gede-gede lihat gitu nyuri kamu ya diupri keliling kamu enggak saya gak nyuri lo gimana saya tadi dikasih sama rupanya ngosok iye yakin sumpah kenapa lah saya muci-muci Rasul enggak marah kalau inget tahu biasa apa tahu dikasih lagi besok datang ke sekampung akhirnya besoknya sekampung datang ke tempat Rasul diantara rombongan ada yang bawa kendang Akhirnya rame sohabat Ali masuk Sohabat Usman masuk Lagi rame-rame tiba-tiba sohabat Umar masuk Ini apa? Tung-tung berbeki kubing Kendangnya diambil, dibanting Ya seberhenti sudah Makanya kalau kita lihat belakangan ini Juga tidak usah heran Ada yang menghalamkan terbang Ada yang memperbolehkan terbang Terbangun zaman semuanya Sayyidina Umar Yang benar-benar banting kendang Tapi kan kita ini beda Kita ini asal sohabat Semua bisa jadi hukum Sayyidina Ali gak apa-apa Sayyidina Usman gak apa-apa Sayyidina Umar gak boleh Rasulullah gak apa-apa Maka tiga lawan satu kan voting Makanya di pihak kita gak apa-apa Loh yang kayak gitu Lah orang nyari Kenapa sih Sayyidina Umar ke banting kendang Karena Sayyidina Umar gak punya jiwa seni Lah orangnya kan memang Sayyidina Umar Gak punya jiwa seni Kerasnya kan luar biasa Sapa sih mani Sayyidina Umar Mau co-Quran Sa kampung Lari Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Nah kita ini ikut generasinya Sayyidina Usman Sayyidina Ali Yang baca Quran penuh lembut Lembutan Bismillahirrahmanirrahim Gak mau kok orang Allah Dia berarti gak cocok dengan yang tadi Bismillahirrahmanirrahim Nah ini Sayyidina Ali Nah berarti saya memang gak cocok dengan yang pertama Nanti Bismillahirrahmanirrahim Lalu Orang yang tidak suka Musabahkohdilawadil Alhamdulillah Rombongan ini Tidak apa-apa Tenang aja Lalu Sayyidina Umar Lalu kalanya luar biasa Lalu kalau khutbah Apa saya yang berani dengerin Sayyidina Umar Yang lain bawa tongkat Bawa tombak Bawa pedang Sayyidina Umar pedangnya ditutup Hidat Allah Yang berani Saking kerasnya Sampai Sayyidina Ali Ini kalau nadar Ini orang kok keras banget Kayak gini Tidak ada yang mati Tak kutun kuburannya Akhirnya begitu Kutun kuburannya dikuping Malah kan mongkar nakir Sopan Assalamualaikum Assalam Sopai Mongkar nakir Ya Umar Ini kayak apa Ini harap takak Takak apa Ya Umar robuka Ya Allah Nah apa menang Mpun Ini kumawan Ini si tol Nah ini yang cerita Sayyid Muhammad Alwi Almaliki kok Beli Ini baru sebelum Betapa Ketika umat Rasulullah Zaman semonten Sudah seperti itu Perbedaan Perbedaannya Apa meni Zaman tahun 2007 Beli Kita Wajem aja Lah semua Pengen mencontoh Nah itu baru Terlut Saya sampai Tanya cerita Lain kelas Sayyidina Ali Setiap hari Kita ceritakan Nah yang paling Bodoh Mereken Di zaman Rasulullah itu Saking bodohnya Dia gak bisa ngaji Pergi Pergi kajian Gak ngerti Hitungan Tawaf itu Seperti apa Kok sehari ini Kemuser Nguter Sampai sohabat Ini aneh Tawaf model Padul Rasulullah Rasulullah Sesat 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 Tawaf itu Seti Tawaf itu Seti Tawaf itu Ya karib Ah Masa Tidak 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 Akhirnya Nabi Pengen Ngerti Sopo Akhirnya Rasulullah Dateng Kesitu Ngikuti Orang ini Pengen Ngerti Tapi lama-lama Rasulullah Juga Tahan Ini Rok No Ya Karim Rasulullah Ya karim Akhirnya Ini Loro Sisi Ya karim Asli Sisi Rasulullah Lama-lama Sisi Tidak Ya karim Ini Guna Su Ini Sopo Buriku Kalo Ya karim Ngece Agunya Agu Gini Akhirnya Apa Orang ini Marah Tidak Banting Sopo Buriku Tidak Tau Banting Lama-lama Begitu Rasulullah Yang Buang Tidak Banting Rasulullah Ngece Aku Ya Kau Sini Rok Aku Ya karim Ya karim Mau Awas Tak Kandak Nabi Kandak Kekasih K Nabi Merasa Nabi Tiba-tiba Kata Diyarut Dikandakin Nabi 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 Sopo Mohamad Terang Tidak Dibanteng Nabi Loh itu Hidup Di zaman Rasul Murah Loh begitu Dijawab Mohamad Rasul Kan Terharu Ya Allah Berarti Umatku Siya karim Berarti Umatku Nabi Terharu Akhirnya Nabi Menangis Karena terharu Ada umatnya Yang begitu Cinta Tapi Tidak Pernah Ketemu Loh begitu Lihat Nabi Nangis Yang ini Tambah Semangat Loh Nudai Nangis Sampai Nabi Aras Guncang Malaika Jibril Turun Turun Ya Mohamad Sampai Dibanteng Kita Dibanteng Ceritake Saya Tadi Nikuti Banteng Sudah Lengaku Dibanteng Akhirnya Sampai Nabi Tau Pernah Turun Mas Mohamad Dibanteng Mohamad Rasulullah Itu Jenengan Eh Nangis Dibanteng Rasul Ya Rasul Tereng Pange Penjenengan Tereng Nate Goblok Kampung Kepocok Kampung Yang paling Pinter Kulong Nangisornya Naman Ya Karim Niku Kulong Mangan Tunggu Naya Karim Kulong Niseng Tunggu Naya Karim Kulong Mati Kulong Tunggu Naya Karim Nambak Ya Karim Niki Sesu Dijateng Suarga Nabi 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 Kulong Nangis Kulong Seben Seben ya tetap dihitung Rho Gusti Allah apa? dosaku dihitung Rho Gusti Allah hitungan berapa dihitung dosaku haram dihitung kan hitung dosaku dihitung Gusti Allah tak jahitung-hitungan lu kok bisa hitung-hitungan pokoknya sapi rogede dosaku sesu tak hitung kalau sapi rogede pengampunannya Gusti Allah ini Gusti Allah pengampun orang mungkin dosong ini dosaku ini hitung tak usah gak gue gelar maha pengampun maha pengampun yang ini itu hitung Rasulullah tambah nangis itu ada sampai mau milih yang mana loh ini gak di zaman Rasulullah tapi bagaimanapun juga dan siapapun adanya asal percaya dan ketemu Rasulullah adalah orang yang oleh Rasulullah disebut sohabat Rasul Allah enaknya sohabat orang yang ketemu langsung dengan Rasulullah ini jenengi sohabat sohabat makanya sampai kalau kemudian belakangan kaum muslim ini ini beda-beda ya karena memang zaman Rasul-Rasul itu dimensinya luar biasa besar mulau akhirnya Rasulullah kan meninggal ketika Rasulullah meninggal ada orang yang tidak ketemu dengan Rasul tapi pengen belajar apa yang pernah dialami oleh diajarkan oleh Rasul maka kemudian orang ini apa yang tidak ketemu Rasul disebut tabi tabiin pengikut orang yang tahu ceritanya tapi enggak lagi merasakan nuansa batin batinnya mengerti ceritanya dok tapi psikologi masa pada waktu itu sudah enggak tahu enggak ngerti nah orang yang mengikuti sohabat tidak ketemu Rasul sudah harus menjadi pengikut kedudukannya sebagai pendere pendere yang ketemu sama tabiin enggak ketemu sohabat ceritanya tabi auta biin jelas kedudukannya bukan ashabu tabiin tapi tabi auta biin pendere 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 nah yang ketemu dengan tabi auta biin tapi enggak ketemu dengan tabiin namanya juga jelas kedudukannya tabi auta biin pendere 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 nah sekarang pertanyaan saya kalau mengatarlah N.O nah terus nyala dengi terus jentengnya apa ini kan paling gampang begitu terus kita ini yang lahir di tahun 2000an 1900an kayak pangunannya neng mojo kertok ini terus jentengnya apa yang pendere ini hashim as'a as'a ini kita tidak lagi ketemu sohabat kalau kita ketemu rasul nama kita sohabat kita kalau ketemu sohabat nama kita adalah tabi tabiin kalau kita ketemu tabiin kita ini berkedudukan dengan nama tabi tabiin lah kita sudah tidak ketemu siapa-siapa ketemunya cuma al-ulama para sadul ambi kita ini generasi yang ketemunya cuma sama ulama ulama ketemu ketemu ulama 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 itu murid kiai hashim as'a as'a as'ari kiai hashim as'ari itu murid kiai khalil murid kiai as'ari murid kiai soleh murid kiai mahfud murid kiai kenapa murid termas kiai hashim itu belajar pertama kali mendapatkan ajaran agama dari bapaknya namanya kiai as'a as'ari kiai as'ari itu namanya murid kiai khairon mbak kareng ngeroto purwo tadi mbak khairon itu murid mbak abdul wakid mbak abdul halim mbak abdul halim murid mbak sufyan mbak sufyan murid mbak jabbar tuban mbak jabbar murid mbak abdul rohman samb sambul as'am murid mbak abdul halim pangeran benuh benuh murid mbak cokro joyo sunan nge murid sunan kali joko sunan kali joko murid sunan am sunan mbak sunan mbak murid sunan ampel sunan ampel murid mbak brahim as morok ditu tuban murid 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 sayyid muhammad murid murid sayyid Ahmad jalan lute cempo murid sayyid abdul malik mongol anak murid sayyid alawi ammil fakih anak murid sayyid ahmad sok app merpat anak murid sayyid al satellite khal Xosam anak murid pin sairad alwi anak murid ditupid sayyid muhammad anak murid hij apartment anak murid sayyid ahmad almuha muha mb 360 anak murid dipunt sayyid isa nakheb anak murid dipunt sayyid baid namuri dipunt yaaid anak murid dipunt sayyid xaars anak muridnya pun Sayyidina Hasan Hussein anak muridnya pun Sayyidina Ali dan ini apa? ya ini adalah muridnya Rasulullah Muhammad SAW pangkatmu apa? ya ini berapa? tapi ini berapa? dan ini berapa ulama itu dikege organisasi jendengnya nafdetil ulama biar kita tidak lupa bahwa kita ini muridnya ulama muridnya ulama ya muridnya pewarisi nabi yang merupakan pewaris 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 ibaratnya sirotol mustaqim mawa dewi ini ku nameng petuk kalau sirotol ladinaan amta ayim leluh lah akhirnya biar kita ini tidak buka jomplang diajarkan ilmu mengikuti Rasulullah namanya ahli sunnah wal jamaah tersebut 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 wal jama'ay tabi ini ku tabi awta bihin wal jama'ay tabi tapi ku tabi awta bihin awadewen ini wal jama'ay sopoh ya wal jama'ay kiyai mulau kiyai tak tahu gelempi sakaru jama'ay wong wal jama'ay kok ya gak mau pisah nah ini yang kadang orang lupa ada jarak yang jauh jarak waktu dan jarak tempat muridnya ulama ini duduk wong Arab muridnya ulama itu wong mojo harta coro hirung hirung Arab hirung mojo harta lumaka ulama mengajarkan islam ya dengan cara mojo harta apa yang diajarkan nabi diajarkan disini dengan cara mojo harta jadi gak usah kumun nabi ngajar sholat ya disini sholat sama cuman mojo kerta punya cara ngenteni jama'ay kan gitu ya itu mojo kerta ngenteni jama'ay di sana ya biasa setengah ada kenapa as sholat wa'ala wakti ala'ala ini kok jembar setengah rolas tekan setengah tel telu ya udah gitu mau diambil depan ya monggo tengah ya monggo lo ini lo ini ngarep dewa rita lo ini mingking dewa maku firo pasti ya monggo ala'akbar ala'akbar ya monggo ini itu burung teko teko ya robba na ya robba na karung teko ya dinteh di tombo ah ah tiung pekel nambah ini hati ini masih gak dateng dateng Baru dia ini ngamuk Diurugi anjangan Jangan lupa itu kok Itu barangnya ada Makanya saya penelitian itu barangnya ada Ini kondi ya Apa dia ini ngamuknya Apa itu bidang Ini ada yang telah meneliti Dia ini lah itu metri mau matang Teliti dulu kenapa Kalau nengkir ini sece Terus kiai ini berikin Ini sholat ini harus dikandani Ini yang pake Allah Ini pun ini kiai ini Ngeyel Nanti ini Kalau yang sembahyang Itu kadang terus dituduhkan Bahwa kiai itu tidak ngerti dalilnya Ngerti dari sopok kiai Orang ngerti Kiai ngerti dalilnya Tapi tidak mungkin yang kayak begitu Dipake sama kiai Ini sebab muridnya yang mau jokert Ngomongan Ini kukur Orang kiai ngomongan Lodok Lah Akepau Dan nanti yang ngarep Aku sholat Tidak mau harap Mocok SMS Mocok nopo Bukan masalah Bukan masalah Mocok SMS Terus kukur-kukur Bukan nopo-nopo Aku ngarep Tidak ada masalah Kenapa Lekak bahaya Yang ngarep Nopo Lekak bahaya Yang ngonong Lekas ini Sholat Di ruangnya Allah Aikman Abba Baru Kaabba Baru Cek Loh Jadi Waljamaahnya Terjadi Perpindahan Ruang Dan Baktu Lekas Terjadi Tidak ada suara Apa-apa Disini Allahu Akbar Dulu Lih Dulu Anak Ding-ding-ding Ngakso Gerata-gerata Mengkerupukku Kudanan Lepas Sholat Tenggu Kiyai Punya Tradisi Nambal Bocori Sholat Pakai Lih 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 Kenapa Gede-gedek Begini Saya Baca Hadis Ternyata Sahabat Rasulullah Itu Kalo Pikir Diem Begini Lih Dipikir Dia Ngerti Ngerti Cuman Muridnya Nabi Bikir Diem Begini Semuanya Tahu Hatinya Kepada Allah Muridnya Ulama Jangan Meneng Dia Turun Terus Angel Angel Misalnya Muridnya Ulama Meneng Setelah Tahu Terus Seng Sepu Sepu Kan Bisa Denger Terus Niro Niro Anak Sepu Sepu Tergi Hanya Lih Ini Apa Mbak Mbak Apa Yang Diajarkan Rasul Sama Cuman Generasi Yang Belajar B Beda Quran Orang Arab Dikirimi Quran Rah Perlu Gapet Tpq Kenapa Hurufnya Huruf Arab Tpq Tempat Taman Baca Al-Quran Tidak Ada Di Arab Tidak Perlu Belajar Mocora Perlu Belajar Nulis Karena Bahasanya Maka Di zaman Rasul Orang Arab Tidak Dihajari Nulis Langsung Ngapal Ngapal Makanya Di zaman Rasul Quran Itu Dihafalkan Tidak Ada Quran Itu Disampaikan Dengan Tulisan Langsung Pakai Hapal Orang Kalau Hapal Tidak Perlu Baca Mula Ibu Ibu Seneng Banget Itu Menandakan Pujudnya Dengan Rung Apal Lah Kurannya Masih Sama Tapi Begitu Ditinggal Sohabat Quran Ini Ditulis Karena Apa Tapi Tidak Pernah Ketemu Rasul Lu Tulis Ke Siapa Yang Nulis Ya Sekretaris Beribadinya Rasulullah Zaid Bin Sabi Nah Setelah Itu Baru Generasi Ini Tinggal Kebawahnya Lagi Kurannya Sokabat Karena Saking Pinternya Kaya resep Dokter Loke Loke Kaya Cacing Akhirnya Biar Bisa Baca Tahun 60-an Hijriah Dikasih Titik Titik Yang Kasih Titik Abul Aswad Adul Ali Sebar Lagi Generasi Titik Udah Gak Cukup Dikarokati Kalian Sehkolil Gurunya Imam Sibawwe Nah Akhirnya Kur'an Yang Kur'annya Masih Sama Tapi Menung Sone Beda Begitu Dibaca Orang Andalusia Waktu K Keluarnya Waktu Dibaca Dibaca Orang Turki Mustakim Keluarnya Mustakim Baca Orang Sunda Aladzina Keluarnya Aladzina Dibaca Orang Jawa Alhamdul Keluarnya Alkamdu Ya Hayu Ya Kayum Ya Kayu Uyuka Umu Robil Alamin Jawa Robil Nga Ramin Rampunya Nya Munggu Potong Jogja Lalu Nunggu Sungkan Kalik Yai Sain Ada MC Selajing Ibon Mau Ibu Tullah Hasanah Sampai Akan Kalian Romo Yai Haji Sangit Ngakil Wuyuk Wuyuk Ini Tidak Bisa Ilat Mereka Lalu Sampai Neng Jogja Sekitarnya Jangan Kasih Nama Pakai Urup Ain Keluarnya Ngo Ropi I Ropi Nghi Sebulan Yang Lalu Ngomongan Bali Ini Angger Ngaji Ngu Yuta Ngu Alifat 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 Pakai 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 Siap Pakai Salah Alifat 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 pakai Alifat Sangat mbak Jadi Alifat Alifat Tidak Alifat 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 ada yang penelitian di Kufah, Mekah, Madinah Rampung penelitian dipenparingi judul pipernya kita itu disini di Indo bangsa beda mulu nuansa para ulama yang nuansa sini ini sholat tapi kan ada sesuatu yang tidak ibadah tapi bernilai ibadah ibadah lo islam itu tidak semuanya tidak semuanya ibadah yang bernilai ibadah ada yang sebenarnya bukan ibadah tapi bernilai ibadah contoh jengkot jengkot itu kan ibadah kenapa? karena uang seandanya itu dua jengkot jengkot karena diingung tidak semuanya kebetulan di Indonesia ini rasnya mongoloid bukan ras semid bukan ras Arya ini ras mongoloid 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 di Indonesia karena kita orang islam yang ada di Indonesia yang rasnya bukan ras ras semid tapi ras mongoloid makan tiga jari mongoloid 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 yang bernilai ibadah itu apa? Bismillah ini jengkot itu yang bernilai ibadah itu sunnah mongoloid mongoloid jengkot itu sunnah yang dipegang karena sunnah itu baik maka semua orang bahkan jengkot pun ingin menyentuh kebaikan jengkot mongoloid yang Arab ini ini jengkot sunnah ini dilusel mongoloid mongoloid pakai jengkot sunnah ya mongoloid dilusel ini ada yang dilam karena mereka dilusel ditanyakan di Arab ini ini dilusel terus makanya cium pipi kiri pipi kanan mundur dik cucu bundunan bundunan ini itu sunnah jengkot ini jengkot itu kabel mesti dukul makannya sama semua orang juga makan yang bernilai ibadahnya apa? Bismillah mula penjenengan ajeng dahar nopo mongolo bernilai bismillah bismillah ini coro ini mongolo coro Arab coro merigi berbeda ini coro Arab yang dipangan kur mau kali roti dengan tiga jar jari lah ini dengan soto ya ampun tiga jari tiga jari ini saya akar-akar ini kan orang berdebatnya disitu Rabi ini itu semuanya bernilai orang itu yang merasa orang itu orang itu yang ngelih orang itu yang ngelih ini lah Islam mengajarkan angkat itu kewajawac angkat itu kewajawac itu kewajawac itulah ibadah ibadahnya jadi keempat kita harus orang Cina yang harus kita orang itu dirong oleh basic instinct kita bisa terus kita tidak kita bisa membuat orang menung ingin ditutupi kita bisa karena Allah membuat kulit menung itu jadi kulit yang akhirnya kulit seperti ini dimanapun lebih nyaman ditutupi dalam bajunya mau kucing mereka atau model mereka ini saya dapat urusan mereka yang ditutup dengan model arab masalah soalnya waktu itu berikutnya tanda-tanda karena dicubai berukut ya kesimpulannya sama ya ini kira ini kira-kira jawaimullah kita gak bisa ribut gitu nah ulama dia juga karena kita muridnya Allah alamah posok bisa di mawar kok posok cuma posok itu berikutnya kan lebih terkenal hadisnya dari bahasa Al-Quran Al-Quran nah yang surah dia kan tiba-tiba yang kamu siap tapi itu terkenal itu xenao musum ibon ibon dan tentu love all ibon 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 bule benrame kalau bono gaya di tambahiner dan rancong dan itu klo pak polisi ibon kalau di Indonesia adalah perangkat kandisup hal haji haji tapi orang Indonesia pernah dilarang pergi kapan waktu awal pengislaman indoh ini zaman mali soal menghubung raunnya lho haji cukup ini meskipun 41 kali Jumat ini pun dihitung pada kali shalat esok pada kali lho haji kenapa karena waktu awal Indonesia kalau lho haji masalah makanya di zaman awal tidak boleh orang pergi haji dan sampai ada keyakinan nek shalat-shalat itu gunung bawah karayeng di merapi Jogja 41 kali bodoh karulungho haji waktu itu untuk menghindari agar orang Jawa yang barusan pindah dari patung dan setupa kak ojo ngasih salah paham waktu dulu kak kabar hai lho mula tembriki begitu wis tertata ya semua perombongan pengen kak haji tapi orang Indonesia nggak bisa langsung kesana karena kalau langsung kesana masalah Hai pengantri selawitahuna ceroto ayam maka disini sebelum pergi kesana latihan sehingga ngalun-ngalun mojo pertongan albaik Allah umma kacan ya Kak Bae triplek ini kan yang ditempuh oleh para ulama kenapa ulama menempuh jalan seperti ini karena waljamaahnya adalah waljamaah di negeri yang berbeda dengan waktu yang berbeda yang berbeda Hai itu maka akhirnya kemudian ketika berbicara ahli sunnah waljamaah nuansa Islam berbeda-beda dan itu ada semenjak setelah Rasulullah pertama nih kita ngarep nih ku sing dikirim Rasulullah itu medal pertama ke negeri yang paling pinter namanya Persia nih ku Sayyidina alih Sayyidina alih modal Persia kemudian kok pedih-pedih dengulung yang boden biasa ma'wan bahkan Sayyidina alih ini ku besanan kali tiang majusi Sayyidina alih ini ku besanan kali tiang majusi ini Islam namanya rojo rustom rojo rustom ini ku rojo persia ini ku majusi ngapek nantu Sayyidina ku khusen Sayyidina khusen diambil menantu oleh orang majusi lain Sayyidina alih Zainal a bidim tapi rojo rustom akhirnya masuk eh Islam rojo rustom ini usah dereng yang majusi menyembah api lah apinya itu digalek bangunan duur jenis Manaro Manaro adalah tempat bangunan tinggi menaruh api orang maju-maju sih begitu melu Islam Manaro ini ditaruh di depan mejet geninnya dibuang akhirnya setiap orang lihat Manaro apa kbp ingin bikin mana Manaro akhirnya tekan mojokerto dikenalkan nanti jeneng menorong menorong dan gua maju sih belum makanya jangan heran ketika Islam terus bergerak setelah Sayyidina alih salah satu pergerakannya yang paling rumit adalah ketika masuk ke tanah Nusantara Nusantara yang paling rumit tidak ada kerumitan terbesar dalam sejarah Islam selain Islam yang masuk ke Indonesia rumit berdokong mojokerto tipe korok lu Islam ini tantangan terberatnya kan ngadepi mojokerto lu ya suka tidak suka mojokerto ini adalah prototipe pengislaman dunia yang paling susah mulai saat ini mau mojokerto kok duit bangunan ini ya pantes lu terberat karena disini ada mojok sebuah negeri yang sudah menyelesaikan persoalan-persoalan berat yang ada di sini sebuah sebuah negeri sebuah ngerampung ke persoalan khilafiyah ini aku mojokpahit mojokpahit ini sebuah ngerampung ke khilafiyah paling berat jadi ukuwah tersulit ini pun dirampung kekali mojok pahit ukuwah ngerampung paling berat nih ukuwah gomoh syurya ngebutan jebol-jebol di jebol nge perang agak agama Afganistan ngebutan jebol-jebol di jebol nge konflik agak agama Mesir hampir jebol karena di jebol kali konflik agak agama Iran-Irak jebol karena konflik agak agama syia-sunni disini di palestin itu dikodoh konflik agama datang ini kenapa konflik orang iso rarampung di isis dibiayai untuk bid'ah bid'ah untuk nombong orang melaku ya karena disini ini kebis rampung ini bekasnya majah majah pahit-majah pahit negeri bisa-bis ngerampung perang terbesar antara agama disini itu terjadi tahun 800 tahun 800 itu pun geger terkuat antara Hindu kali ibu Buddha terjentuh Jawa Tengah menurut kerajaan metarang kakak beradik wangsa sanjaya kali wangsa silent saya yang tertarik sampai akhirnya raja-raja saking kerajaan saking wangsa sanjaya aku lele nahorada dirojok saya berhenti namanya panukuh tidak mau jadi raja tapi apa pergi mengembara mengembangkan ilmu arsitektur karena apa kerajaan-kerajaan besar di Jawa Tengah tidak ada yang punya kemampuan untuk mengarsiteki pembuatan bangunan akhirnya panukuh nguluyur botekan putih mulai-mulai terkenal sebagai arsitek dengan gelar nama resi guna-guna Dharma resi guna Dharma nih akhirnya dibutuhkan kali rojo silentra ikan Buddha Hindu diwong Hindu dibutuhno rojo butoh nyamar jadi resi guna Dharma masuk ke kerajaan silentra zamane semaratungga utawa sindan utawa namini pun rakaigaru akhirnya semaratungga bangun pengen gawe candi besar setelah perang besar itu akhirnya guna Dharma ini jadi arsiteknya dibangunkan candi Buddha terbesar namani namini sambara budu-budu rajaan Buddha akhirnya barungun saking pinter nih terkenal anaknya semaratungga enggak enggak ngelami Pramudawardhani jatuh cinta akhirnya kerajaan Buddha diserahkan sama orang Hindu shiwa bergelar rakaipikat rakaipikatan waktunya rakaipikatan dipaksa oleh orang Hindu wongku mpian Hindu masuk gawe candi Buddha akhirnya bangun kan candi Hindu namanya Pramba Prambanan di sekitar sana akhirnya mulai rukut akhirnya balaputra Dewa pulang ke Palembang gawe kerajaan Sriwijaya sudah tidak lagi konflik agama-agama akhirnya di Jawa Tengah terjadi ledakan merapi sindok budal ke Jawa Timur menjadi cikal bakal kerajaan Singosari Singosari wis dua pengalaman konflik agama mula Singosari sudah tidak berbicara lagi perang antara agama wis rukun le Singosari zaman Kertanegara sudah rukun jadi Mojo Pahit Mojo Pahit wis rukun wis belengar lebih zaman Majapahit kerukunan itu dibangun menggunakan sistem kerajaan ada orang yang disuruh untuk membuat rumusan kerukunan namanya empu Tantu Tantulah dikitab Sutasoma disitu tercetus Nopo Bhinneka Tenggal Eka ini udah di disini Islam rukun tekan kene di konflik agama sampai terampung makanya zaman segitu wong budho ya Joko wong Hindu Hindu Joko budho tapi kalau sekarang misalnya ada banser jaga gereja ini ini adalah apa ini adalah warisan Indonesia ini warisan Indonesia Islam belum dateng pemeriksa lukun jadi Tenggeri kalau lagi ceritanya lakum dinukum waliat ini pun jadi sebuah sistem Hai lah cuman sekarang ini wong lali kali lakum dinukum waliat ini ini walang tar toang kali yahudu wala naso nah seiling itu kenapa karena kita punya tradisi segera tepatan pas apa kita nih paling seneng ngurungok no uang nopo nge giamit sewo ngurungok ngurung lorati kita itu hari ini itu selalu dapat informasi agama orang itu sekolah ngurung lorati ngurung lorati ngurung lorati ngurung soko felixio felixionikin dia ini ketulik tapi di dalam agama ketulik dia ini bukan siapa-siapa yo menguang umat nyata nih kumawan tengah kami ketulik akhirnya pindah Islam begitu pindah Islam kita bersuka cita orang kayak gini disuruh pidato kemana mana akhirnya pidatonya yo alo alo ketulik ketulik lah akhirnya kita dapat informasi agama orang dari wong lorati model yang ini Hai ada orang di Hindu ya bukan siapa-siapa jenangannya Abdullah Aziz tiba-tiba masuk Islam lakar wong islam tinggokon pidato neng dinding akhirnya yang dia ceritakan adalah kejelekan in Hindu lasing ele-ele itu kelasnya wong gerdu yang nonton iku akhirnya kita dapat gambaran agama orang sekolong pokok-pokok yang nonton iku dicoba Hai ini kita kita tidak pernah mendapatkan gambaran agama orang dari orang yang hebat di dalam agama ayat yang sebelum sebelum kosing melu islam kok kardinal tending lo itu baru dan pembuh islam kok pidato tentang agamanya baru canggih Hai dengri kipoto ketukoh islam yoreng islam yorong nganggep iku sopo pindah agama nasrani negris negris ojo dikoko pidato akhirnya orang nasrani dapat gambaran islam yotok olo rohati ngoteniku jadi diurupet sing islam itu gambaran kristen tegok olo rohati seitu gambaran Hindu tegok olo roh lorati akhirnya kita jadi manusia sakit hati kita tidak pernah berpikir bagaimana lakum dihukum baliatin yang terjadi adalah berikiran tentang walantarto angkal yahudualan nasrani Hai beli begitu menjadi sekian mereka diulang bala yahudu ala to'amil miskin ini dateng berikiriku itu bukan masalah urusan makanan kenapa karena kita ini daerah yang dari Sabang sampai merauke ini punya tradisi multi dimensi urusan makan mereka ini roti kurmo daging mulai diwul mulai ganyong pari telok udah banyak sekali bahkan sampai kita ini punya variasi yang hebat orang Arab menyebut rus orang Eropa menyebut Rais kita punya sebutan yang macam-macam saking kata Hai nge-nge pari newes dipanen jenengi gabah newes digiling jenengi berberas nek gilingannya cuwil-cuwil jenengi menir guntel gondong jenengi lon lontong guntel janur jenengiku ubat ublek-ublek jenengi bu ubur lalingang kacilite gosong jenengi inti orang kepangan garing jenengi Kak ragu itu satu sampai di sini ini orang tidak lagi bermasalah yang namanya peredaran makanan luar biasa di sini ini tanpa memahami wala yakubu ala toamil miskin di sini peredaran makanan ono wong lahir peredaran makanan ono wong maharponong kawinan makanan ono wong sunat makanan Oh sampai tonggolim lebur rumah sakit lambene mangap raiso mangan gak mau panganan mungkin kok kenapa karena disini sudah menjadi sebuah seluruhkan besar mangan orang mangan kumpul lemur wong enoni rasa masak mangan anggar terkebelum mau ngaji mangan nah itulah maka disini tidak lagi ulama mempersoalkan ono wong mati kok dong kumpul ya tetep dikeima mangan sami kali pil kadal mau diceritakan apa tidak enggak boleh pakai uang jangan mani politik neteng mojokerto mboten iso tetep honorakitang 10 eh eh dan itu biasanya bukan mani politik tapi lewat mojokerto nyebut dek cerbesuki moho biho utawa nek orang yang nek terima wong biasa jenengi uang ben bensin nek terima meci jenengi jimbang-jimbangan nek terima kiai jenengi bisa roh lho ini kita punya tradisasi jadi Islam datang ini ketemu dengan bangsa yang sudah mapan mula anak waktu meriki cerita suargo bangin milih bareng berapa tadi ceritake karena orang mojokerto diku banyak milih temuti ini tidak lagi diceritakan surga banyak buahnya wong jadi sebuah pelajaran besar ini yang kadang orang lupa diceritanya bayangkan betapa susahnya struktur kekuasaan terbesar ada disini kita masih bisa lihat orang Arab punya alat musik terbang terbuat dari kayu tapi kita bangsa Indonesia ditinggali kali mau jokerto alat musik jenengnya gamel gamelan terbuat dari logam hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan yang mampu membuat alat musik dari logam itu gambarannya sederhana sekarang dunia sedang punya ceritanya masing-masing orang Eropa bercerita sindirilah ini yang dua bawang putih bawang ini ini dua kok orang Eropa bercerita Romeo, Juliet ini dua cerita ada-ada lu kalau ada cerita Samson and Jelilah ini dua cerita Batung, Bondo kalau ada cerita kura-kura di jamri itu itu kancil nyolong nah itulah maka maka kita ini kadang orang lupa bahwa kita ini kelasnya sudah muridnya ulama yang ada di Indonesia nah itu maka terhadap nabi pun sama kita sudah tidak pernah ketemu karena nabi nah mula wadah ini ini kiseng isa merindukan nabi nah muridnya ulama yang harus menikmati ini kangen karena nabi ini kanjeng nabi Muhammad lahirnya makkah di nani senen rola semulut ini 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 aneh yang tua-tua ya alayah nabi salam alaykah enggak nah si kisah ini kan tak memegel nao sewen tanaka katalah asal tepuk ya Allah leluh hehehe seiki ibu-ibu ini mengguriti ulama yang penuh dinamikan ibu murid ulama ini seneng dangdutan ya dangdutan ya rasulallah salamun alik neneng neneng ya rafi'at adabadayaji ya u'ayla lujud duhai senangnya pengantin baru duhai senangnya pengantin baru duhai senangnya pengantin baru di kelas mulitnya ulah muridnya ustaz itu yang seorang yang senengnya india ya rasulallah salamun alik u'ayla selamat menikmati adabadayaji temukan di tempat lain gak ada kalau bukan muridnya ulama orang ini ini jelas nak tatil kalau aku ini cek nonton orang ini itu selamat dan selamat luka 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 begitu ketekan habibu shak sholawatan model yaman yaitri enak apa iblia ilosul singgoti api suara ya nana 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 abimuhammad lalikal padalu minallah hahaha hahaha ya nana cuman mau jokertan lu kadang kan uang jawor apa tak ngerti ini muni apa wakil saking senengnya ya tak konek ngalun-ngalun nyumbang kendiroh ya hendodo mula ada kendiroh seleng ada kendiroh iwan fales ini pulak-pulaknya ini gilisik sering tadi masalah nih sekarang ada yang tidak berbasis muridnya ulang-ulang ngomong orang-orang orang-orang ngomong bisa bahkan harus ngerani musyrik burtah musyrik opo-opo musyrik dan ikul opi ambasin mojo gampang oteniku wong di umat kangen kali kanjeng nabi wong kangen itu mesti menghasilkan lirik-lirik cinta cinta aku bahasa cinta aku jelok ngaku bahasa fakta ya aduh tau hahaha wong ini wong kangen saya busi ini wong kangen karena nabi Muhammad ini wong kanta setroh mula lahir burtah ya rob bibir apa apa nah ini wong kangen itu puisi cinta gak sama jelok puisi cinta aku ngaku ilmu fakta ya ragadu dih dih apa mas sehari aku tidak bertemu denganmu mati aku sampai jelok ngakai ilmu fakta ini rampong mbak raulek musyrik wong musuh sehingga raih mati musti Allah murah pacarmu hahaha nah mula cantik ini biasa mawan ini wanteng gata ini bahkan denger ngurung lo lagunya rumah irama sing musyrik ya gak apa-apa lo rumah irama punya lagu musyrik luk kangen karo kekasihnya yang sudah meninggal lagunya musyrik lo niku ini cara pake ku tahu rumus dunia musyrik ini coba ya woyok kesti Allah yang ngerti rumusin dunia lu ya kan lu ini pengen kena ini cinta jadi ribut no luk kangen ini luk kangen ini luk kangen ini luk kangen karo kekasihnya ini luk kangen ilang pacar ini luk kaki tak luk kaki tako polisi hahaha saking kangen ini luk langsung pengen tako kus di Allah luk kong cinta ini gak luk kata ini luk langsung kus tako pengiran ini hahaha luk kangen้ luk k foundations luk kangen luk k dense luk kangen luk k 명is luk kangen luk kangen the benδα kangen kugi kangen luk kangen ya keliru terus bakar waktunya nabek balono merpun rokok woi kuning jenis menewerak tak mercon seluung kurang disopan menunggu menunggu itu Oh nigi buah dising tekoni kita eh komandan TNI Polri dikawal kali TNU TNU soalnya pangkatnya 2 TNU di Bank TNI ini Pak Kapolnes bintangnya namengkale ini aku bintang 9 kita ini kan punya nuansa tersendiri yang orang lain tidak pernah mengerti nuansa kita ini musyrik bintang di musyrik bintang ini lagu-lagu cinta bersama musyrik hanya dirimu yang bisa membuatku tenang we sholat rata nah ngomong lho mula kalo kalimat cinta itu emang sangat luar biasa antah samson antah badrut tengkitab kisotul ambiyak di penceritakan manu empret ini aku jatuh cinta sama empret yang perempuan merayu empret disamping singgah sananya Nabi Sula Sulaiman dempret I love you empret ini semakin emosi marah dempret aku cinta padamu kalo aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman pasti akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman itu kan ku rebut mah ku tanya ku ambil sebagai hadiah cintaku padamu ini ku empret nabi Sulaiman kan kerempu empret lambimu apa jawaban empret empret ini ngomong ya pena ya Sulaiman mengertilah inilah kalimat empret kalo lagi jatuh cinta ini nuansa muridnya muridnya ulama yang tidak ketemu disini kenapa ya karena muridnya ulama yang ada disini ini punya nuansa kehidupan yang normal dalam mengikuti Rasulullah normal dalam proses beragama normal karena apa mengikuti alur perjalanan yang normal setelah Rasul Allah di Persia ketemu dengan budaya Persia akhirnya dibawa oleh anak cucur Sayyidina Ali yang namanya Sayyidina Hasan Sayyidina Hussein terbunuh meninggalkan putra Sayyid Ali Zainal Abidin menjauh dari Arab dibawa karun namanya namanya Sayyid Muhammad Bakir jauh Sayyid Muhammad Bakir dibawa oleh putranya namanya Sayyid Jafar Sotik semakin menjauh punya anak namanya Sayyid Ali Urohiti menjauh tambah doh punya anak namanya Sayyid Muhammad lagah tambah jauh punya anak namanya Sayyid Obaidillah tambah jauh punya anak namanya Hayyid Isha Naqib tambah jauh punya anak sayyid Ahmad al wajr tambah jauh punya anak namanya Sayyid Alwi punya anak Sayyid Muhammad punya anak Sayyid alwi punya anak Sayyid Alwi Abdul Syed Ahmad Jalutin sampai Jempo punya anak Syed Muhammad sampai Paseh punya anak Syed Jamalutin Al-Qusayni Al-Kabir yang orang Jawa turun yang orang sana turun ke sini suruh bilang Syed Jamalutin Al-Qusayni Al-Kabir ketemu dengan apa dengan peradaban terkuat di dunia namanya mojo pahit penguasa dua per tiga dunia lu wong mojo kertong lagi bagaimana membangun situasi tersulit seperti ini ya bisa enggak bisa jari-jari sejumatilku bro itu bedo menung itu begitu tekan kiri kan kakek lagi kok wongi cili-cili kok pesek-pesek Oh ternyata masih cili-cili pesek-pesek rempes rempes ini juga masuk lakot kholak Nalginsa Nafi Aksani takwim tetap manusia terbaik maka harus diajarkan amanu wa'amilu sholikhat tapi ketika ngajarkan Aksani takwim dengan dengan amanu wa'amilu sholikhat Aksani takwim yang disini sudah seperti ini Aksani takwim yang di Arab itu putih tinggi besar dunia mancung Aksani takwim yang di Eropa gede durang putih abang Aksani takwim yang ada di Afrika ireng kosong koyok kopi goreng Aksani takwim yang ada di Cina tembom-tembom sipit-sipit yang disini pesek-pesek rempes gimana ini lo itu nah Aksani takwim yang berbeda harus diajarkan amanu wa'amilu sholikhat lah ini mengacah pada Rasul lu cara mengajar ini seperti apa Rasul dikasih sumpah waktini wa'zaitun wa'puri ini nama hadal baladil amin waktin ujolah lio simbuli ulul Azmi nabi Nuh wa'zaitun simbuli ulul Azmi Nabi Isa Nabi Ibrahim Ibrahim wa'puri sini nasibul ulul Azmi nabi mu mu salah simbol nabi Muhammad apa wa'adal baladil amin dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara lu alhamdulillah simbol nabi Muhammad adalah keamanan bangsa dan negara-negara maka Rasulullah mengajarkan amanu wa'amilu sholikhat pada umat Islam tapi untuk membentuk bangsa dan negaranya Rasulullah bikin namanya piyagam Madinah amanu wa'amilu sholikhat Islam tapi piyagam Madinah berbeda-beda agama berbeda suku berbeda bang bangsa makanya di Arab terbentuk baladil amin sing isi nih wong Islam ya Islam sing Yahudi ya Yahudi karena Rasulullah harus membentuk konsep besar namanya baladil amin lah disini ketika Islam datang ajarkan amanu wa'amilu sholikhat bentuk baladil amin lagi baladil amin ya wes ono jenenghane mojo pahit namaka harus berhadapan dengan balad yang namanya mojo pahit mojo pahit lengkap Allah wes ono yang jenenghnya penge pengeran mula biar terbentuk baladil amin ben gak tabrakan maka kemudian poro ulama poro wali tegoyuh wis Allah jadi penge pengeran saikhon ustazen jadi kiai telwiden muriden jadi santri sholat jadi sembah sembah karena kalau sholat itu ya benturan oh cuman eh zaman segitu sahikiwe aneh-aneh tadi ribut lho kita air susu ibu asing ini diributnya kalau umi ribut jadi air susu ini ributnya apa meneh zaman semuanya jangan jaman segitu jaman segini lho isi masalah isi saling-saling sindir menyimpi maka ulama sudah 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 bentuk konsep baladil amin akhirnya dibentuk baladil amin saikhon ustazen kyai saya terus bahwa mushollah langgar termasuk membentuk nobody sahadah alimoso hotho dengan nuansa lokal sini enggak kok terus berdua-dua-dua ndak biasa aja dan itu karena apa karena ini bangsa terku terkuat wis lengkap diceritanya oposi wongkini udah bisa nah ini ini yang kadang akhirnya ini perkembangan Islam dengan cerita-cerita lo dengan bahasa-bahasa lokal membuat para wali bisa bekerja di Indo ini saya mengajakkan islami dandani kagini sunangampel putranya mbak broin putranya sejumatil kubro berhadapan langsung dengan mojo pahit sing muridnya sejumatil kubro namanya samsutin pindah jawa barat bikin pesantren di kerawang dikenal dengan nama shekuro punya murid namanya datuk kahvi pindah amparan jati jirpon punya murid cari fitayatullah sunan gunung jadi bagaimana berhadapan langsung dengan maja eh dengan pajak jaran dari kira-kira hampir beratnya luar biasa membangun situasi tuh ya kali masyata kali masodo mulut disini bisa lesen paling aneh ngulangi moti paling susah para wali lewong hidup mati nih kure inkarnasi urib mah mah lalu hidup lagi tapi orangnya selamat di innalilahi waihi naihlai rojuun si cuwif menai si cuwif belas berapa susah peyek akhirnya kemudian para wali punya konsep ya diulangnya kan nganggu besok Jowo mulai innalilahi waihi naihlai rojuun bentuk kalimat nopo urib ojolali sangkan paraning tumat tumati nah supaya rali sangkan paraning tumati diselesaikan dengan orang Jawa waktu itu orang Jawa ini udah diulang lagi nyanyian gampangnya nyantol dengan tembang-tembangan nyantol karena orang Jawa itu hobinya nembang ini tuh luk mentok nembang tok mentok takandah ini nembang telok lentang nembang yang neng tawang ono lintang nembang ini tuh buju nilang nembang bahkan orang Jawa itu telok silet mau nembang temo silet gudih kenal kan tentu boh ini kan seseorang kita dan para ulama orang ribut dengan hal yang seperti ini lemulat tembang yang diajarkan oleh para wali dikenalkan jeneng jeneng dikenalkan jeneng moco patnopo moco patnopo tak mau rogang buku buatan lokal orang tuang ini mau makan mau makan mantan mau dengankan storytelling jadikan satu tiga bulan jadi darah 40 jadi seguma daging mana bisa ditaking nyawa dicelok tel-delgit alas itu merobikum melalir ane aku pengiranmu nyawa jawab kalau lu bala syahid nafan bergerak maka ditiap ruhani ke dalam taging akhirnya tagingnya murep tek tek mplek-mplek taging cincang otok tek nopalung bukus kulit rukuli rambut sembilan bulan keluar begitu sembilan bulan keluar ya nyawone menung soalnya ini jadi roko itu nah roko wong kawean lokal yang tergantung si kawe si kawe peseh ya betulnya peseh si kawe bangir betulnya bangir betulnya bangir si kawe hirang betulnya hirang ini si kawe kok ayu gantung ya betulnya ini lantian wabudu kacane tapat sebelah ini wah iblis loronya sarno sebelah tengah malaikat lorong gandol gandol ini gua nih caro bian ngaji nih jenkorin kali kapa kalau jauh wangir maham ini gua mula dijeneng ke dulur papat limo pancer bukan cara ulama luar biasa nah mula pancer ini kita butuh apa apa bisa ngaku kita bisa ngaku kita bisa ngaku kita pancer pengen bojo ayu ngaku kita ya mojo ya rohmanu ya rohmanu ya i love you rakelem tengah ngaku kiwa sunamata kaji ajiku jaranku ya i love you pengen rosok nih dalam tengah haulah wala ku watailah bilang nih dalam kiwa sunamata kaji ajiku bantung bando pengen suka nih dalam tengah ya fatahku ya rosak sulatu kane tulur kiwa sing tinggung muka gunung kawi mula kiai kalau dikening ke padok mula kiai kita butuh hati-hati tenang soalnya kiai ini orang kiai ini hati-hati beleset beleset soalnya gitu mula kiai ini kita tak sopuf kek itu rangkap loh lorone ini aliran aliran radikal itu tak sopuf mulut hati ekstrim kayak gitu itu lah kita kalau kata se��oof yang ditekankan orang belajar fahyiat jadi dukun buankah mu hihihi hati membleset yang suatu sejadi sweeping Jangan Mula terserah practically tapi kwati paham jaman semuanya ini tembangkang kami tanjeng ke mas kumam tembangkang Nyo tembangkang Nyo semuanya wabak yang ada di dunia dan tembangkang di dunia itu menjadi tembangkang yang harus diberikan itu benar-benar dibangkang itu benar-benar ia benar-benar berapa itu benar-benar itu benar-benar membangi Alhamdulillah ini nanti lah, cili-cili sanggono, kanti agama, kanti akhlak, lebu tp, kitp, arah kelem ngaji, sadho kelem ngaji sadho, saya ngaji kok mancingnya, cuklek pancingnya bisa ngeyel ya disat kali ini saya ngaji kok kalau ibaratnya kelopor di sana santan ini, saya perlu diparut barang saya harus berpengaruh, itu aku nanti di jewek, lu kita buat, kita orang tua ini bekerja dan aku keupakan polres dong buat kita harus melanggar ham, kita hampir lagi nah karena nanti, ketika ditemukan, dia akan membawa barang atau panjang dia akan menjelaskan sendiri, di sini tak dapat tab lep newis Barsinom tembangi asmoro dono mulai jatuh cinta taiku cingroso coba terlepulang para asmoro dono tembangi gam gambo jumbo lanang itu bangun rumah tangga newis bergambung tembangi dandang bu gula dandang ini pahit gula lagi itu bujuk bagus gua nengoknya penjenengan ini dandang pahit mula jantang gula tembang manis pahitnya kehidupannya berdandang gula tembangi dur dur mau nanti dharmabakti ini urepu ini gedang metuwa itu pakanan codot pelam metuwa itu pakanan codot tawai menung sopo mana dharmabaktimu ini siap tadi balik otak maju dharmabakti ini siap tadi kapolres maju berdharmabakti sebagai polisi yang siap ilmu yang ngulang ngaji yang siap bondo yang nyumbang mula penjenengan alhamdulillah dharmabakti itu baru durmo dharmabakti ini pundi khairun nas anfa umum ini durmo dharmabakti ya kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayaimu mungkur dengkul wis linu untuk wis prodong berikat wis lamur lewet mungkur iki ngulik mejet ngulik dalam padang kaya sing mau dimangan salah isinya ketak pecah lagi mangan apa meuntunya copot sing nom nom sing pedih-pedih di mauni tatung mungkur ngerti gambar cacing menang pangkur dan mungkur terasa terus-terus saat ini lah ini orang yang mungkur kesusul megat roh copot roh gosak sukma ini lah ini kalau reinkarnasi berikipu pucong sampe yang dipocong suluku-suluku bak trok leboknya lawang ci yut mulowong tuh wajen ngebu yut siap-siap lebu lawang ci ci yut lebih banyak pelisi gawek tiga kali Sunan kali Joko eh kali Sunan gunang ketuban di betul Sunan kali Joko tengdemak di betul kalian Joko tinggir tengk pacang di betul danang Sutowijaya tengk Jogja lateng gengkul isi ngerti langung beriki beserang ini kalau begitu mati di takoni malaikat mungkarnakir marro buka apeloh rugi apeloh aloh 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 tuat pokok nengis geleng belajar uwe seluwa karena pengajian n.o.yotak kau lho 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 pengajian ini tekoni hati bela belajar melek ngantuk belajar kpn7 bukan melek motone belajar nek sampe anturu berarti bokong ngedok singgela dia mula kia ini ngerti ribet serang ngaji turul leh ngaji tangkau nih di gajarannya motomu pun tek kenapa? anjol bokong pun lu wah, gimontek? lah gajaranku si ngisir dateng bokong, eh hitung bokongnya eh iya wata suatu arjiru mau bokongmu isi ngelebus warga lho mula sampe ini ono torekoh mung biat sampe ono torekoh ni nunggadah lho sampe n Tersenamilie milik torekoh ni mo 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 ngomgo ngang linan ngong koh ni piritanaki ketawan yong nganyang lho ng ng sholat wikinya ngekaro gancin nabi masu sampe ngekaro kiyai rawani nganyang nganyang yah gitu kalau ni piritan torekoh ni kipipintun bisatus, ko tan kuat api roh kuatmu perlintangsal penjelengangkan mursyed penjelengangkan sopir penumpang penjelengangkan bisa nonton tugasnya mursyid nanggung umat tapi yang ngonuh sama anak di mursyid ya coba ngantuan kak ngerokok barang nonton niku kak nopi teh belajar sekolah besar namanya naldotil saya mati kecadat mati saya belajar di ngapur sekolahan besarnya sebab saya belajar saya bodoh-bodoh saya nikmati 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 еньku saya nikmati saya nikmati katal melTime saya nikmati saya nikmati saya nikmati sahabat nabok saya nikmati dan saya nikmati kita nikmati nanti saya kon fuzzy waluan terima waluan wakasih dien boten persoalan ini waluan itu rumpatnya aman waluan itu jelas aman sisa ini ngakir atau yang bener ini walu jadi kan duit kurahan rolas ada sisa ini bener yang orang bulu yang kurang rolas boleh nanti nah sehingga aku lepajar tak kau ini merobuka hee merobukan hee 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 kewakasih kewakasih langsung pedih dari wareng pedih itu loh akhirnya cemplungin rokok diudek angkat gantung kaya siwur tutuhimu dalmadil kau tarangan bodol keceg kacurmu murkaya gedeboko gosok pangkatin menungson itu anak bapak simpah buyo cangkah wareng udek udek gantung siwur tarangan bodol gedeboko gosok mu ini ini wakil sunan ngambil lho mula sampe an supaya ngerti tembang itu ada lagu ini masak rauh no musike mulut dambil kekali sunan bu bu nang musik silindru pelok nang ning nang 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 gung nang ning nang 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 daktak daktak gung nang 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 you nam sanand nang 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 welcome lho mula lho mula lu katanya NV iblu iki nang 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 mi ikat nangACE akhirnya sistem pembelajaran seperti ini bisa diterima kali mau coba tidak masalah kenapa? kalau majapah juga mengenal perbedaan agama akhirnya jalan muridnya sunang ngampel punya kekuatan-kekuatan disini tapi balat-balat baru ada kiri, ada kiri, ada kiri, ada kiri nah tanduran-tanduran ini dipakiri ngangin balat-balat niku muridnya sunang ngampel yang ke Sulawesi pindah beri kalau amin datuk ribandang muridnya sunang ngampel yang ke Sulawesi ke Sumatera namini Aryo Abdillah muridnya sunang gunang yang ke Kalimantan namini Aryo namini khatibda dahian begitu disana balat-balat baru amin semua karena mengerti perbeda berbeda akhirnya jadi para-para lontototo dilawan bareng-bareng lontolungo semua punya kesepahaman untuk membangun balatil amin maka begitu lontolungo kawasan-kawasan ini dikasih nama wilayah wilayah apa wilayah maknanya daerahnya Pak Rawat wali begitu bersepakah dalam wilayah baru kerasa kenapa? karena bangsa Arab itu satu bangsa dipikul puluhan negara Eropa beberapa bangsa dipikul puluhan negara kita puluhan bangsa dipikul satu negara kesatuan Republik Indonesia bagai kerosor ya boh temen ternyata kita ini untuk wis duwet bineka tunggal eka dan ini arah menceritakan wajak alnakum syu'ubba wakobba ilalita arofu itu ada di Indonesia maka ketika bersepakat membentuk balatil amin namanya negara kesatuan Republik Indonesia mengambil konsep perbedaan namanya panca jela begitu jadi sabongso baru kerosok sistem lama yang dikenal adalah raja dan hamba hamba rojoh ini menguasai hamba kamu lo dikuasai oleh Gusti tidak bisa untuk menopang perbedaan dalam satu persamaan kebangsaan maka kemudian istilah raja dan hamba kamu lo dan Gusti dihilangkan oleh pendiri bangsa ini dan yang punya konsep besar untuk mempersatukan perbedaan yang semuanya saling bertanggung jawab ini ku rosuluh rosuluh punya konsep kulukum roin wakul lukum mas'ulun an roi maka hilangnya istilah raja dan hamba kamu lo dan Gusti diganti dengan konsep roiyahnya rosuluh yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat satu-satunya bangsa Islam di dunia yang mampu mengambil konsep roiyah menjadi rakyat hanya ulama Indonesia tidak ada yang lain tidak ada lu makanya sampai jangan sekali-sekali mengatakan Pancasila itu bukan produk Islam ini gila makanya orang yang pertama kali menyatakan bahwa Pancasila sesuai dengan Sarah ini ku bahas yang pertama kali berbicara bahwa kubur wakul minal iman itu kiai hashim as'ari tahun 1914 14 kenapa karena Nahdutil ulama adalah islam yang dibangun oleh para ulama di Indonesia sebagai penerus parawa parawali mulai ini tidak loyakul loyalitas para bangsa dan negara karena bangsa dan negara dibikin oleh sebuah kekuatan besar sebelum Indonesia datang dan pewarisnya adalah Nahdutil ulama mati meneku jadi inilah nah makanya bangsa yang lain gak bisa nah sekarang kenapa khisbu tahrir ribut dengan Indonesia bukankah dia juga orang islam bukankah dia ngajarkan aman iya khisbu tahrir juga ngajarkan aman tapi konsep baladil aminnya bukan Indonesia tapi filistin filistina bahasir ngajarkan aman tapi konsep baladil aminnya afga nistan salafi wahhabi ngajarkan aman tapi konsep baladil aminnya saudi arak iya ikhwanul muslimin ngajarkan aman tapi konsep baladil aminnya mesir kita ini ngajarkan aman konser baladil aminnya Indonesia ada masalah jalan jalan yang dibikin oleh para para ulama masuk ke sini tiba-tiba dirusui sekarang ada cerita hati-hati waspada dengan ajaran syia kenapa kita tidak punya sejarah seperti sejarahnya orang iran terhadap sayyidina ali orang iran begitu cintanya pada sayyidina ali karena orang iran dulu punya raja rustum dan raja rustum itu besanan sama sayyidina ali punya anak sayyid ali sayyidina terbunuh di padang karba karbala leningkene orang gue secara itu makanya disini pak ali anaknya namanya ya yazid hati 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 syia sudah menyelajah menjelajah apa menjalan karena ada lagu ummi yang dinyanyikan oleh adat al-widan sulis ummi yang merasa menerima lagu Jakarta luwe serem tiba nyalaku ummi hindung hindung kepala hindung jandudik disini mendung anak siapa pakai garudung tak sembahyang kaki mata melirik kaki kesandung aduh aduh Siti Aisyah Siti Aisyah mandi dikali rambutnya basah tidak sembahyang tidak puasa di dalam kubur mendapat siksa oh Siti Aisyah buat jeneng liane Indonesia sudah lewat kayak begitu Siti Fatimah Fatimah jandik kaya ini di Indonesia ada hal-hal yang sudah dilampaui oleh bangsa ini disana diajarkan bagaimana menyebut rasul dengan sebutan yang mulia sini bakul basah soalnya lebih diceluk emas coba sana baru diajarkan walayaku alatu amin kaya ini bagi panganan nah ini maka kita sudah melampaui hal-hal yang belum dilampaui oleh bangsa lain makanya untuk dibalik nah mundur nah sekarang orang islam ini kecenderungannya mundur dunia sudah seperti ini perjalanan manusia sudah demikian maju gitu farmasi dan sistem pengobatan sudah demikian canggih tiba-tiba kan aneh ini aneh ini dunia sudah pakai tank sudah pakai aneh ini masih balik memanah dan bergu berguda dan tuduhannya kita selalu dituduh bin atapi hati-hati nuduh jiai bahaya kenapa karena jiai itu istiqom istiqomah maka sekarang mereka mulai mulai menyentuh jiai kenapa ya saya ini makanya slogannya akan kembali pada quran dan sun sun nah karena mereka pernah pergi sekarang waktunya kembali 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 ilaruhi moh moh tenang musyik ilaruhi saya sudah mengerti dalilah mengerti dalilah ini apa lataku lima yukta lu bisa berilih amwa arwah akhirnya saat ini gelam semoga arwah arwahnya maka sekarang begitu gelam semoga arwahnya mereka menyatakan mari kembali pada quran dan sun nah ya aku kembali awang aku kembali aku kembali laka aku belum pernah kemana-mana kami masih seperti yang dulu yang dulu ini kan yang ini coba saya dina moh moh tenang saya ini lama-lama sudah tahu dalilnya latanya alu doa rasul saya ini gelam nabi yina rasulina baginda itu semoga mulai begitu mulai kembali pada quran dan sun sun ayo mulia sendiri kamu pernah pergi aku masih seperti yang dulu belum kemana-mana alat musik terbang dipunggung saya ini gelam ini pakai mulut jenengi nasib tiba-tiba mereka mengatakan mari kembali ini kue mbadi oh ww tau lu ngow nah ini makanya ini lucu ini tragedi paling lucu mari kita kembali kembali nanti pada satu titik akan sama akan sama pokoknya anggar wong wong diku ngaji serius terus terus mbadi ngu yakin yakin lho lho organisasi seindah ngu karena pendirinya itu khadratusya hasim asari satu-satunya orang yang mendapatkan kelar khadratusya itu kelar khadratusya zaman semonten itu menyaratkan apal kutubu sita soke bukhori muslim abudha wad nasa idur mudi ibn umat cengwapal mulu ngu longgar sing damel ini ngerti apa apa mulu sehat ngu ngu apa wain semelu ngu gitu turni rakati umatnya setiap malam masyik sholat hajar dua rokaat rokaat pertama surat at taubah bing batang puluh siji rokaat kedua surat kahvi bing batang puluh siji ya pantes jadi kendaraan sebesar ini besar kendaraan ini kenapa karena sehat ibu rumah tangga itu kalau pinter masak sehat keluarganya kadang bule kadang nopo lah ada ibu rumah tangga ngerti ilmu menci toko jenengit masak gul enak tapi masak gul terus keluarganya setruk lu mulai itu sebagai kendaraan besarnya luar biasa tumpai wong yasinan monggo tumpai wong rajigoten monggo tumpai wong tahlilan monggo tumpai wong seneng ake monggo enak gede tapi karena kendaraan ini sangat besar maka perjalanannya agak lamb 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 soalnya bu anteri bu abe berpumpangi masih si tolian kendaraan kecil-kecil wong dulan anak lupa wong yasinan lupa terus pakaian rapi mobil sepot rapi tapi mobil sepot larinya cepet dengan track seperti ini 11 abang lupa bintang l försö smill lalu lupa yang lup deaf lupa 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 sepas lupa 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 kita ini kan selalu jadi kenapa orang-orang pemilik bangsa Indonesia memiliki silakan tapi kami juga memiliki Indonesia seperti jadi adalah menegaskan kembali bahwa kita ini berkedudukan hanya sebagai muridnya olah-olah makmul awadir itu melunik ulang-ulang langsung rono yuk konslet pangkati murid ulama langsung melu jenggotin nabi yuk konslet mulai saat ini kakak tiangkun konslet kenapa lewati ulama langsung rono nabi jenggotin melu jenggotin tapi cingkram melu jengkram ini melu ini tapi pangkatnya mungkin ini akhirnya konslet mau ketengen kita karena kita menyadari murid ulama ulama murid yang sebelumnya mula kita ngawon tenakan khol ngawon tenakan maulid lelipot-botin obok kita tahu bahwa Islam kita ini punya jahat jalur dari sini kakak tiangkul orang tahu orang kiai orang kiai ini langsung kur'ansun sunnah mula gampang konslet orang malang ini usin dua listrik tiangkri bantuan dua mula bangun cakak kali trafo memang kita kan berikidi strom di juru ngomak kei meter meteran lah ini ngecob ke listrik TV yang juru-juru-juru ini meteran aman sampai yang ngerti oleh orang apa-apa ini kabel gede ini aku yono strom tapi ngecob ke TV langsung yang strom gede niku yang beledas di pilih ini indahnya lah alamak satunya sekarang kesini makanya itu sekadang surah mikir khilafiyah khilafiyah makanya surah patik mikir NU sudah berbicara bagaimana bangsa ini kede ke depan sudah berbicara ukhwah wakonia ukhwah basyariyah ukhwah islami ya cuman kadang di seringgol-singgol kita nih kalau disaduk di D1 itu karena NU mula HTI khilafah disaduk kan cancer ini kolo-kolo rapopo ngele 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 hihihi ya mengganggu bangsa kok mengganggu bangsa ngele 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 lgw ngele ngele merah putih urah wale dihormati e toh kita itu bangun merah putih itu taruhannya nyawa Ngele sanggah soakedi 화 下 cend penis merah bu putih sampai raih so merah putih kita kibarkan di atas rumah lontoh curiga kancani gedang isi curiga kancani tebu isi curiga kancani pari isi curiga kancani kelompok isi curiga menetek kok ingkung kok tum tum penghomeng ngarep mangan hahaha kumpar motor ini sekolah nentek ingkung nentek pari negaring gedang negaring kelapanya mengering tepunya mengering yang tersisa tinggal merah-merah putih ini simbol bersal perlawanan ulang balasai kibis kebiraan jalo opo-opo menjalu tangan tak ngomong ini mesti zaman penjajahan babu yute kipa terdadu ini orang mata-mata niloh doyo DNAnya nggak bisa berubah kita ini ngomong bahwa pesawat ini jeneng kan betul sakwatos pak polsek sepakap polres ini betul sakwatos selagi masih ada NU aman 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 kali sih ada NU aman aman orang urib diurusi orang mati ya diurus urusi aman polisi ya diurus urusi aman kenapa karena NU punya strategi mengajarkan Islam pada muridnya Ulama pada basis paling bahwa bawah dan ini lagi persiapan tapi Al-Muhafadu al-Qutimisholehnya berkatam amma batu berkatam amma batu aku beli ngaji tidak nyanyi kenapa mereka mau ngaji mereka mau ngaji dia mau ngaji bismillahirrahmanirrahim itu prinsip yang harus dipegang ini aku ceritanya ini kita ingin menggunakan kustur kenapa sih ada nama nandutil ulama ya karena ini ini pangkat muridnya ulama ulama selamat akhirnya 20 juta saat ini pun 127 juta lu wangi mikir nih kalau aku mikir ini hanyar-hanyar gak bikin melumbang kan betul-betul ini wakil ini mulu kadang gue iwak ya larang akhirnya obok-obok lumbangnya tau gue nih udah betul enak enak ingin pedus enak kiri kiri pinduh kiri ngurus kiri mtu kiri ngeceh nah aku terus kebocet pokoknya untuk ngembek apa gugup gugup lalu ngecek nih Oh tenaga cno hahaha iya kadang santri dikwelik merugun ngeyel pasarnya itu ngaknya lapor tetelewet dusya semoga muka muka insyaallah pedesmu payu alam boton insyaallah pedes di pagi lagi Insyaallah boten Insyaallah ini bayu, inya Insyaallah boten kayu larang takyeon murah kemudian tekan pasaran kerusuhan berduh silang begitu wangsel takohnya lewat dosmu Insyaallah jadi ini tawa sopil hak atau sopil ala NOS yang penting dan konstalasi tahun 2000-an sampai khusus dari presiden semoga ini mau nama batu sih mau nih pokoknya ini gini di sini pokok nih kita nih paham penjenengan buritnya ulah lama muka-muka kita penjenengan sudah jemputnya sih bu ada di dungan ibu ini kita dunganan ini di dungan nih siapa nih mau makan karena santan nih kok malah mulit ya kan luga benteng luga benteng luga benteng ya semoga-moga setahil yang binarikan barokah kanti jamaian alatil ulama anak turun kita baca dengan istri kebagian Islam itu kita kiamat nah wabud semantan dengan sakit ulah turakan idin asura tali mustabim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Iyakana'budwa, Iyakana'sta'in Wihdinas syarat al-mustaqib Suratallatina an'am ta'alaikum Khairan ma'budu bi'alaikum Alabbadina Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yambahili jalan wa jikal karim Wa'ati mislim ta'anik amin Ya Rabbal alamin Ya Allah, Ya Rabbu, Ya Qadir, Ya Madin Nas'aluka bi'udratika Antumidtana fi jami'i kuwatina al-zahirati Walbatinati nabati rupiah wa nakwa Bima kallaftana min hukuki rububiyatik Wa nadabtana ilaihima bainana Wabaynaka wabayna khalbika Wa'ala tamadu'i bi'kullima khawaltana min ni'matika Alati al-jata'a fi dinik Wa kullu thadika ala aslafil wujuhi wa'ataliha Mas'ruban bil'kabul wal'afiyat wal'ridha minkah Ya Arhamarrohim Allahumma ya Allah Ya ilahana ilaha kullisayin ilaha wahida Ya hadiyah swamadiyah mannam talam yulad balam yakulafana hadih Ikuti hawaijana Makhassil makwasidana Makwasidat dunia wa'atin wal'akhirah Allahumma bariklana fi ulumina Bariklana fi arzakina Wabariklana fi awlatina Wabariklana fi aqsabina Bariklana fi kullima'a'qaitana Rabbana wa'atina Wabariklana fi ulumina Wabariklana fi ulumina Wabariklana fi ulumina Wabariklana fi ulumina Rabbana wa'atina fi dunia Hasana Wa fi ulumina wa'atina Wa fi ulumina wa'atina Wa sallallahu ala sallam Muhammadin Nabi ulummiyyih Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir bulan Harlah NUK 92 BJNU Kota Mojokerto Kami atas nama pengantar acara Mulai awal sampai akhir Mohon maaf atas segala kekurangan Akhirul kalam Allahul muwafiq ila aku amin barik Wassalamualaikum warahmatullahi wabariklana